Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat HS Mastani berjumpa lagi bersama saya di channel HS Mastani kali ini atau kegiatan pagi ini di channel saya yalah cara menanam kates California ikuti terus videonya sampai selesai apa saja yang perlu dilakukan sebelum penanaman kates California itu sendiri Oke untuk teman-teman yang belum subscribe comment like dan share mohon dukungannya share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe-nya Hai agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi seperti dunia pertanian Oke kita lanjut ke THKP langsung Hai kehal yang pertama yang perlu kita praktikan ajalah bibitnya bibit terutama harus siap tanam oke bibit ini saat ini berusia sekitar 40 hari atau suatu bulan lebih sebetulnya bibit ini sudah sangat kebesaran namun berhubung kemarin ada terkendala di tidak masalah dengan bibit terus yang yang kedua kita lakukan penggulutan seperti ini contohnya atau seperti itu nah itu contohnya Hai kemudian kita buat lubang sesuai dengan ukuran kali ini saya menggunakan ukuran 2,5 x 4 meter tinggal tergantung selera teman-teman saja mau ukuran berapa dan sesuaikan kondisi lahan oke ini yang sudah kita buat lubang nah ini semarin sudah kita gulut cuman berhubung sudah semak jadi kita hanya lubang saja karena tanahnya masih gembur oke langkah yang berikutnya kita adalah pemberian dolomit dan pupuk kandang nah setelah kurang lebih dua minggu atau tahu lebih pun lebih bagus tapi minimal dua minggu kemudian baru kita lakukan penanaman oke berikutnya bibit bibit harus sudah ready sebelum kita tanam lakukan penyiraman ini contohnya udah dilakukan penyiraman basah agar mudah lepasan bibit dari polibit oke untuk langkah selanjutnya kita lakukan penanaman tapi sebelum penanaman kita lakukan pengeceran dulu di tiap lubang oke lanjut saja kita langsung lakukan penyiraman oke karena polibatnya kita dibasah jadi sangat mudah kita lakukan penyiraman oke semoga informasi dan tipsnya bermanfaat jadi teman-teman yang ingin menanam katis california oke saya sudah sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh